Ex-Ketua KPU Hashim Ash'ari diduga telah mengincar korban yang merupakan seorang panitia pemilihan luar negeri atau PPLN perinisial CAT sejak awal. Untuk mendekati korban, Hashim memberikan perlakuan khusus terhadap CAT. Bahkan Hashim rela mengubah aturan larangan menikah sesama penyelenggara dalam peraturan KPU untuk melancarkan aksinya. Hal itu diungkapkan oleh anggota DKPP J. Kristiadi dalam sidang putusan pelanggaran etik Hashim Ash'ari, Rabu 3 Juli 2024. Setelah diubah, aturan tersebut diganti menjadi larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja. Dalam sidang tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hashim karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi itu diberikan karena Hashim dianggap terbukti melakukan tindakan asusila terhadap CAT. Berdasarkan fakta persidangan, J. Kristiadi menyatakan bahwa Hashim juga terbukti sudah sejak awal mengincar korban untuk memenuhi hasrat seksualnya. Bahkan Hashim terbukti beberapa kali mencari kesempatan untuk bisa bertemu empat mata dan bepergian dengan korban. Selain itu, terungkap pula bahwa Hashim merayu dan memaksa CAT untuk berbuat asusila di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.